Sebagai tim kuasa hukum itu kan tetap mempertanyakan kepada pihak kepolisian Yang memang dari awal kami sebagai tim kuasa hukum itu kan tetap mempertanyakan kepada pihak kepolisian Karena dari tiga terduga di pihak itu sudah jelas perannya masing-masing ini gimana, yang lain seperti apa Karena kalau misalkan tiba-tiba dianggap fiktif berarti kan semua amat putusan, semua putusan-putusan dari pengadilan, dari pihak kepolisian sendiri pun kan semua berarti kan harus berubah Jadi yang itu kita pertanyakan dan juga yang kita perhatikan kemarin di sidang yang kedua kalau nggak salah itu kan memang dari pihak tim kuasa hukum Polda Jabari itu kan menyebutkan kembali peran mereka masing-masing Jadi itu kan memang menurut kita agak bersinggungan jadi kok saling bertolak belakang gitu kan Jadi kita tetap mengikuti persidangan ini semoga nanti juga majelis hakim juga bisa lebih berada di tengah Jadi kita bisa mengetahui apakah itu memang PG yang dimaksud atau bukan PG yang dimaksud Tapi kalau misalkan bukan ya tolong dibimaskan, kalau memang iya gitu kan ya Tetap harus dicari Tetap harus dicari yang dua terduga DPO ini gitu kan Karena dari pihak Polda Jabari sendiri kelas hukumnya itu kan menyebutkan lagi gitu kan Jadi sebetulnya ini mana yang benar gitu Tidak konsisten berarti ya Pak Iya tidak konsisten dari awal disebutkan fiktif tapi kemarin di persidangan disebutkan kembali Berarti itu lengkap dengan peran-perannya Iya yang seperti saya bilang tadi itu kan semua ada perannya masing-masing Nah kalau misalkan ini dihilangkan lantas yang dibonceng motor ini siapa, yang memulai siapa Itu kan harus jelas Jadi itu yang memang sampai sekarang itu kita pertanyakan kemana yang buat terduga DPO yang dianggap fiktif itu Iya dari awal kan tim Hotman 911 waktu itu Bang Hotman Paris juga bilang gitu kan Kasus ini hanya sekarang berfokus ke PEGI Tapi tidak mengindahkan dua terduga DPO yang dianggap fiktif gitu kan Jadi kalau kita melihat di kasus ini kalau terus hanya di PEGI Nanti kan hanya dua kemungkinan antara PEGI itu ditampang sebagai tersangka atau dibebaskan Kan hanya dua itu setelah itu masuk ke pengadilan ya Kasus kan dianggap selesai tanpa kita tahu kemana yang dua terduga DPO itu Itu kan yang harus jadi bagian yang dipertanyakan dan saya juga lihat dari kuasa hukum PEGI juga kan mempertanyakan Tapi kan memang dari pihak saksi ahli yang dihadirkan Polda Jabaran juga seolah-olah membelokkan setiap ada pertanyaan kemana dua terduga DPO itu Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir Jadikan kami mata dan telinga Anda Untuk berbagai aktualitas terkini Sambut kami sebagai referensi Ikuti semuanya di Kompas TV Independent Tepercaya